Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu berupa kuliah dari perdana dalam masa kuliah S-I-M-K-D-L-P. Susah ini. Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Pergimpin. Mari kita memulai kegiatan ini dengan bersama-sama melaporkan masmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini adalah kuliah pengantar dari saya. Sehingga mungkin karena sifatnya pengantar, lebih pada apa yang akan kita pelajari, termasuk seperti apa proses perkuliahannya. Izinkan saya untuk share screen. Oke, ini adalah mata kuliah kita yang akan ditempu selama satu semester. Yang dihampu oleh saya untuk kelas 5B, 5A-nya oleh Prof. Didin. Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, dan Terpimpin. Periodenya dari 1945-1965. Sesungguhnya yang betul adalah akhir pemerintahan Presiden Soekarno pada masa demokrasi tertinggi itu adalah 19-1968. 19-1965 itu Presiden Soekarno masih menjabat. Tahun 1966-1967 pun masih. Baru pada tahun 1968, dalam sidang-sidang NPRS, Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden yang kedua, yaitu General Soekarno. Mungkin nanti kita lihat pembahasannya. Dan mata kuliah ini dengan demikian meliputi tiga periode penting. Yaitu mulai dari zaman Revolusi Indonesia, kita akan menggunakan istilah-istilah yang akademik dan netral supaya bisa dipahami. Jadi kita tidak menggunakan misalnya zaman Revolusi Fisik atau zaman Perang Pemerdekaan. Sebab dalam Revolusi itu tidak hanya fisik, ada juga Revolusi Mental. Bahkan tidak hanya Revolusi Nasional, ada juga Revolusi Sosial. Begitu juga kita tidak menggunakan istilah perang kemerdekaan. Sebab tidak selamanya perang, selama lima tahun itu ada diplomasi, ada kerundingan. Dan sebagiannya kita gunakan saja zaman Revolusi Indonesia dari tahun 1945 sampai 1950. Begitu juga kita menggunakan zaman demokrasi liberal atau zaman demokrasi konstitusional dan zaman demokrasi terpimpin. Kita tidak menggunakan istilah politik yang dilabel oleh pemerintah Orde Baru sebagai zaman Orde Lama. Seolah-olah yang lama itu jelek, yang baru itu bagus. Anehnya zaman Orde Baru sekarang oleh Orde Reformasi tetap disebutnya zaman Orde Baru, padahal sudah lama. Jadi harusnya kalau menggunakan istilah politik, zaman Orde Baru juga harusnya zaman Orde Lama. Karena kita menggunakan istilah yang relatif, netral, dan akademik, yaitu zaman demokrasi liberal dari 1950 sampai 1959 dan zaman demokrasi terpimpin. Dari 1959 sampai 1965. Atau tadi sampai 1968. Sampai berakhirnya, Kekuasaan Repiden Soekarno. Oke, jadi tiga periode penting yang akan kita bahas dan akan mungkin saudara-saudara juga nanti diskusikan. Cukup menarik periode ini karena orang menganggapnya itulah fase pembentukan kebangsaan dan identitas bangsa Indonesia. Coba kita lihat dulu tentang zaman revolusi Indonesia dari 1945 sampai 1950. sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia diproclamasikan kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu karena negara Jepang bombardil oleh bom atom dua kota, Hiroshima dan Nagasaki, menjadikan Jepang bertekuk lutut. Dalam suasana Jepang bertekuk lutut sementara tentara sebutu masih sibuk untuk melakukan proses penyerahan tentara Jepang itu, maka pemimpin Indonesia mengambil kesempatan, mengambil peluang untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Masalahnya adalah apakah kemerdekaan Indonesia itu kemerdekaan yang nanti akan diakui oleh negara pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Sebagaimana kita ketahui Perang Dunia Kedua adalah sebenarnya peperangan antara kubu demokrasi dengan kubu pasisme atau militerisme. kubu demokrasi bergabung dalam kekuatan sebutu ada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Soviet Union, dan Cina. Yang nanti setelah Perang Dunia Kedua, mereka akan mengklaim sebagai the winner, the big fight, lima besar. Ini mengklaim sebagai kekuatan demokrasi, melawan kekuatan yang tidak demokrasi, yaitu kekuatan pasisme, militerisme, kerjasama antara negara Jerman, Italy, dan Jepang. Dengan demikian, pasca Perang Dunia Kedua di mana negara Indonesia lahir, itu adalah kekuatan demokrasi yang menang. Sehingga negara-negara yang baru merdeka, mesti mampu menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa negara baru tersebut adalah negara demokrasi. Dengan demikian, ketika kita mendeklarasikan kemerdekaannya, pada 17 Agustus 1945, masalah utamanya bagi negara yang baru merdeka ini adalah apakah citra negara ini ada unsur demokrasinya. Ini adalah satu tantangan, satu peluang. Sementara pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia dan berada pada pihak sekutu selalu mengatakan bahwa negara baru Indonesia itu bukanlah negara demokrasi, tapi adalah negara made in Japan. ini propaganda dan tuduhan dari pihak Belanda. Apa buktinya kata pemerintah Belanda? Coba lihat saja. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, badan usaha penyelidik kemerdekaan Indonesia itu dibuat oleh Jepang. Dengan demikian, jelas usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan itu adalah dipersiapkan oleh pihak kekuatan pasis militerisme. Kemudian kata pihak Belanda, lihat deklarasi kemerdekaannya, proklamasi kemerdekaan juga dirumuskan di rumahnya orang Jepang. Kita semua tahu Laksamana Maeda, orang Jepang sangat berjasa menyediakan rumahnya untuk menemuskan teks proklamasi kemerdekaan kita. ini kata Belanda, negara Indonesia yang baru itu meet in Japan. Lihat juga presiden dan wakil presidennya. Dua-duanya adalah kolaborator-kolaborator Jepang. Memang susah dipungkiri ya. Bahkan Soekarno itu demikian semangat membela Jepang dalam rangka melawan sekutu dalam perang sehingga kedua keluar kata-kata yang terkenal dan dicatat oleh pihak sekutu. Yaitu Soekarno bilang saudara-saudara kita harus membantu saudara tua. Sekutu adalah musuh kita. Mari Inggris kita linggit. Amerika kita setrika. Soekarno kan memang kalau tidak itu gitu. Untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Sehingga ketika Belanda datang mana orang yang akan Inggris di linggit dan Amerika di serika itu. Itu dianggap kolaborator ke depan. Dan di negara-negara yang bekerjasama dengan ketuatan pasif Irma Itali kolaborator ini dianggap quiesling penjahat perang. Sehingga jelas ini satu tantangan bagi negara baru Indonesia bagaimana supaya bisa diakui atau dihargai oleh pihak sekutu bahwa negara yang baru ini adalah negara dengan citra dan semangat demokrasi. Terakhir kata Belanda lihat konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya dibuat oleh badan yang disponsori oleh depan tapi juga konstitusinya tidak demokratik. Dimana kekuatan Presiden kekuasaan Presiden itu sangat powerful. Lihat konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 Presiden itu kekuasaannya powerful. Dia tidak hanya kepala negara dia juga kepala pemerintahan dia juga panglima tinggi angkatan perang darat laut udara polisi bahkan yang hebat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kekuasaan Presiden itu bisa membuat warga negaranya mati atau hidup karena punya hak gerasi amnesti abolisi jadi kata pihak Belanda yang coba meyakinkan pihak sekutu ini negara totaliter negara pasisme negara militerisme tidak ada unsur demokrasi saya pikir itulah tantangan bangsa Indonesia khususnya pemimpin Indonesia ketika mendeklarasikan kemerdekaan bagaimana kita tahu sebuah negara bangsa memproklamasikan kemerdekaannya tentu memerlukan dua syarat penting syarat de facto de facto sudah jelas mesti ada pemerintahan mesti ada rakyat dan mesti ada wilayah tiga-tiganya sudah terpenuhi kita sudah ada pemerintah elit pemimpin sudah ada rakyatnya sudah ada wilayahnya tapi yang lebih penting adalah tidak hanya de facto tapi juga mesti ada de jure apa itu de jure pengakuan rekognisi dari masyarakat internasional dalam hal ini adalah tentara sekutu sebagai pemenang perang dunia kedua yaitu kekuatan demokrasi jadi masalah de jure ini menjadi kritikal bagi para pemimpin Indonesia dalam konteks inilah mengapa ketika kita mendeklarasikan kemerdekaan pada bulan Agustus 1945 dengan sistem presidential dengan menggunakan konstitusi undang-undang dasar 1945 dalam waktu tiga bulan saja yaitu pada bulan November 1945 terpaksa kita harus mengubah memodifikasi konstitusi kita memodifikasi sistem pemerintahan kita agar dinilai dan bercitrakan demokrasi dalam konteks ini pada bulan November 1945 terjadilah perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidential kepada sistem ministril dimana dalam sistem yang baru ini ingin menunjukkan ada citra demokrasi dimana presiden hanya menjadi kepala negara saja tanpa kuasa hanya simbol saja sementara kepala pemerintahan akan diserahkan kepada seorang Perdana Menteri siapa Perdana Menterinya juga mestilah orang yang tidak bekerja sama dengan Jepang tidak berkolaborasi dengan Jepang itulah Sultan Sahrir jadi mengapa harus terjadi pergantian pemerintahan dari presiden til ke ministril ini adalah usaha untuk menyelamatkan Republik Indonesia agar diakui oleh masyarakat dunia terutama tentara sekutu sebagai kekuatan demokrasi pada pasca perang dunia kedua mungkin bagi orang yang bukan disiplin umur sejarah sering mengatakan termasuk Anda juga waktu SMA mungkin seolah-olah perubahan pemerintahan dari presiden til ke ministri kemudian tidak berlakunya undang-undang dasar 45 itu dianggapnya penyelewengan konstitusi tidak usaha untuk menyelamatkan Republik kalau menggunakan undang-undang dasar 45 saja dianggapnya ini undang-undang totaliter undang-undang yang tidak demokratis dan kita punya dua presiden nanti sejak tahun 59 sampai zaman order baru menggunakan undang-undang 45 juga betul-betul ada seorang otoriter dan jatuh secara menyakitkan tidak happy ending karena itu sejak masa reformasi undang-undang dasar 45 yang memang dinilai otoriter itu totaliter itu harus diamandemen terutama mengenai jabatan presiden jangan terlalu selama presiden berkuasa kata Lord Acton power tends to corrupt jadi dimana-mana kekuasaan itu cenderung untuk diselewengkan abuse of power absolutely power absolutely corrupt jadi kekuasaan itu sekecil apapun ada kesenderungan untuk diselewengkan apalagi kalau kekuasanya besar sudah pasti akan diselewengkan di dalam konteks inilah kita harus memahami mengapa undang-undang dasar 1945 hanya berusia tiga bulan saja dan baru nanti akan diberlakukan kembali pada dekret 5 Juli 1959 karena Presiden Soekarno merasa dia sebagai presiden hanya kepala negara tanpa kuasa kekuasaannya kepala pemerintahnya ada pada seorang Perdana Menteri jadi itu yang Masjid Sejarah harus paham jangan terbawa oleh propagandanya Orde Baru seolah-olah dengan perubahan sistem pemerintahan dan tidak digunakannya Undang-Undang 1945 itu kita telah menyeleweng dari pasifisi bukan menyeleweng kita ingin menyelamatkan Republik agar citranya demokrasi sebagai Perdana Menteri baru Sultan Sahari tentu dia juga menghadapi satu dilema bagaimana bisa mempertahankan kemerdekaan apakah mau dilakukan dengan cara-cara berperang sebagaimana yang selalu dianjurkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dengan pasukan berani mati dengan bertempur sampai titik akhir itu dianggapnya cara-cara pasif atau mau ditempu dengan cara-cara yang demokratis apa itu cara demokratis itu negosim jadi diplomasi jadi inilah hal kritikal berikutnya yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin Indonesia tentang strategi untuk mempertahankan kemerdekaan apakah mau dilakukan dengan cara diplomasi atau dengan cara peperangan yang menarik adalah ketika pemerintah order baru berkuasa tahun 70-an 80-an dan sampai sekarang pun masih ada penafsiran seolah-olah kemerdekaan kita itu berhasil karena dilakukan dengan jalan peperangan padahal kalau kita lihat kalau kita membaca biografinya Perdana Menteri Sultan Sahrir menurut Sahrir ketika bulan November dia menerima surat dari Paman Ho Chi Minh pemimpin revolusi Vietnam Ho Chi Minh menyurati Sahrir sebagai kepala pemerintahan baru agar bersama-sama melawan kolonialisme imperialisme dengan jalan peperangan jadi kata Paman Ho Chi Minh biarkan rakyat Vietnam mengusir dan memberangi Perancis di utara dan diharapkan agar masyarakat Indonesia mengusir dan memberangi Belanda di selatan Sahrir bilang tidak sebab tentara Indonesia bukanlah tentara yang sepadan dengan tentara Belanda jadi tidak benar mitos bahwa kita bisa mempertahankan kemerdekaan dengan bambu runcing jadi bambu runcing tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tank serman dengan senjata otomatis tentara sekutu di mana pihak Belanda juga bergabung dengan tentara sekutu jadi kata Sahrir tidak kalau ditempuh jalan peperangan pertama akan lama perjuangan itu dan yang kedua akan mengorbankan begitu banyak manusia dan untuk itu juga Sahrir termasuk Muhammad Hatta mengajurkan agar senangat pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan dengan slogan merdeka atau mati itu harus diubah sayang kalau pemudanya pada mati semua siapa yang akan meneruskan perjuangan kemerdekaan karena itu Muhammad Hatta bilang seharusnya slogannya bukan merdeka atau mati tapi merdeka dan hidup merdeka jadi janganlah gagah-gagahan tak olah-olah opsi kemerdekaan itu hanya merdeka atau mati untuk apa juga mati kalau negara merdekanya tidak ada yang meneruskan jadi dalam konteks ini Sahrir menolak ajakan paman Khosimim dan itu terbukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi dan tentu nanti akan dikombinasikan juga dengan Perang Gerilya ternyata lebih singkat dibandingkan dengan revolusi Vietnam yang menggunakan strategi keperangan Indonesia memsatai kemerdekanya dalam waktu 5 tahun bahkan kurang dari 5 tahun dari Agustus 45 hingga Desember 1949 4 tahun lebih 5 tahun kurang sementara Vietnam yang sama-sama merdeka tahun 45 harus mengorbankan begitu banyak rakyatnya sehingga baru merdeka pada tahun 1975 diperlukan waktu 30 tahun harus berperang dengan kekuatan kolonialisme imperialisme yang dalam ini diwakil oleh Perancis sampai tahun 1954 dan kemudian Amerika Serikat sampai tahun 1975 jadi strategi untuk mempertahankan kemerdekaan juga itu menjadi isu utama pemimpin Indonesia pada masa itu apakah mau ditempuh dengan cara diplomasi atau mau ditempuh dengan cara perundingan dan titik berangkat untuk memperdebatkan masalah strategi perjuangan ini dipicu oleh peristiwa pertempuran di Surabaya bagaimana kita tahu pertempuran di Surabaya adalah pertempuran antara kekuatan-kekuatan masa yang hanya bersenjatakan semangat dan kurang ditunjang oleh organisasi dan peralatan modern menghadapi tentara sekutu pemenang perang dunia kedua yaitu Inggris dan Belanda tentu saja tidak cukup hanya semangat merdeka atau mati atau pidatonya Bung Tomo yang berkobar-kobar di Surabaya yang menyebabkan begitu banyak korban arek-arek Surabaya dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan perusahaan jadi peristiwa di Surabaya itu memicu para pemimpin kita untuk berdebatan apakah mempertahankan kemerdekaan itu mau dilakukan seperti cara-cara area-area Surabaya cara-cara di Bandung cara-cara di Semarang cara-cara di Medan area yang menggunakan jalan pertempuran kita tewas kita kalah kita babak belur dan begitu banyak rakyat yang menjadi korban atau harus dilakukan dengan cara negosiasi dengan cara mencari simpati dari masyarakat internasional supaya mendukung kemerdekaan Indonesia dalam konteks ini kita akan melihat Perdana Menteri Sultan Tahrir akhirnya memilih jalan diplomasi memilih jalan perundingan dengan pihak Belanda yang akan ditengahi yang akan diwasiti oleh pihak sekutu yang mewakili pihak sekutu Indonesia yaitu Inggris dalam konteks ini kita bisa memahami mengapa pada bulan November 1946 terjadi perundingan linggar jati di kuningan Jawa Barat jadi perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pihak Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan adalah sesungguhnya merupakan hasil dari perdebatan politik yang sangat keras antara pihak-pihak yang menghendaki jalan pertempuran dengan pihak-pihak yang menghendaki jalan diplomasi ketika pemerintah Sultan Sahrir memilih jalan diplomasi dia juga harus mendapatkan tantangan yang serius bagaimana kita tahu tidak hanya Sultan Sahrir diculik di Solo pada bulan Mei Juni 1946 tapi juga ada usaha untuk menggulingkan pemerintahnya yaitu apa yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946 dimana kelompok oposisi yang tidak senang dengan politik diplomasinya Sultan Sahrir mengadakan satu usaha perebutan ketuasaan apa yang ditambil dengan peristiwa 3 Juli yang didukung juga oleh kelompok jantara tapi usaha ini nampaknya tidak berhasil karena Presiden Soekarno sendiri berpihak kepada pemerintah Sahrir tidak berpihak kepada pihak oposisi dalam konteks ini betapa pentingnya peranan Presiden Soekarno walaupun dia hanya sebagai kepala negara yaitu akan kepada kelompok mana Presiden itu mendukung maka itulah yang akan dimenangkan dalam pertarungan pada masa revolusi kalau saja dalam peristiwa 3 Juli 49 46 Presiden Soekarno mendukung Tan Malaka dan kawan-kawannya mungkin akan tamat pemerintahan Sultan Sahrir dan jalannya revolusi Indonesia mungkin akan lain bukan dengan cara-cara diplomasi mungkin akan menempuh jalan-jalan revolusi yang lebih radikal jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa revolusi Indonesia sesungguhnya bisa dimenangkan secara relatif singkat dibandingkan dengan revolusi Vietnam karena Indonesia menempuh jalan diplomasi kita berunding dengan Belanda dalam perundingan Lingajati walaupun dalam perundingan ini pihak Indonesia secara tekstual merata dilugikan karena depakto hanya diakui kekuasaan pemerintah Republik itu atas Sumatera Jawa dan Madura saja tapi Perdana Menteri Sultan Sahrir dengan cerdik inilah modal utama jadi biarkan Belanda hanya mengakui Depakto Sumatera Jawa dan Sumatera tapi dengan perundingan Lingajati itu Sultan Sahrir dan para penutupnya sering menganalohkan inilah laksana perundingan Hudaidia antara Baginda Nabi dengan suku Kure bagaimana kita maklum bahwa keperundingan Hudaidia secara tekstual memang sangat merugikan Baginda Nabi dan posisi umat Islam di Madinah tapi implikasi-implikasi politik dari perjanjian Hudaidia itu luar biasa yaitu Baginda Nabi tidak lagi sekarang dianggap sebagai kriminal dianggap sebagai orang yang harus diburu dan boleh dihukumati tapi sekarang sudah diakui secara tidak langsung sebagai pemimpin masyarakat Muslim Madinah begitu juga dengan Linggar Jati walaupun dalam Linggar Jati itu Belanda hanya mengakui Indonesia secara Pacto Sumatra Jawa dan Sumatra dan Madura tapi sekarang implikasi politiknya sangat luar biasa karena Soekarno Muhammad Hatta sekarang bukan lagi dianggap sebagai quisling bukan lagi dianggap sebagai penjahat perang sebagai ekstrim tapi diakui sebagai pemimpin politik real bangsa Indonesia jadi jalan diplomasi sesungguhnya adalah jalan perundingan sesungguhnya adalah upaya juga untuk mendapatkan satu pengakuan politik terhadap presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pada zaman Jepang memang berkolaborasi dan dicap oleh pihak segitu sebagai penjahat terang sebagai kolaborator tapi dengan perundingan lingkar jati ini maka kedudukan antara pemimpin Belanda dan pemimpin Republik menjadi equal dalam konteks ini mungkin Anda bisa memahami mengapa pemerintah Indonesia sekarang tidak mau berunding dengan katakanlah OPN Organisasi Papua Merdeka sebab kalau berunding itu artinya equal kedudukannya tidak akan lagi menganggap anggota-anggota dan pemimpin OPN itu sebagai gerombolan bersenjata tapi sudah ada pengakuan sebagai pemimpin Papua Merdeka jadi analog saya pikir harus dilakukan seperti itu jadi perundingan lingkar jati memang kemudian dilanggar oleh pihak Belanda sendiri Belanda merasa secara politik mengalami kekalahan sehingga harus melakukan agresi militer yang pertama yaitu menyerang wilayah republik yang sudah diakui terdiri atas Sumatera Jawa dan Madura itu sekarang daerah-daerah republik yang subur sebagai sumber ekonomi republik itu sekarang diduduki yaitu Sumatera Jawa Barat Jawa Timur itu semua daerah-daerah yang subur sumber ekonomi bagi republik dengan satu harapan dengan agresi militer pertama ini maka wilayah republik yang tinggal sebagian Jawa Tengah dan Yogyakarta itu akan kolab secara ekonomi dan akan bubar dengan sendiri tapi ternyata agresi militer pertama ini juga telah menimbulkan reaksi tidak hanya masyarakat internasional begitu banyak negara-negara yang baru merdeka akhirnya bersimpati kepada Indonesia seperti India seperti Australia seperti negara-negara Timur Tengah bahkan badan baru yaitu PBB juga mulai menaruh perhatian agar setelah perang dunia kedua konflik-konflik bersenjata perang-perang itu sebaiknya dihentikan dan diselesaikan melalui meja perundingan dalam konteks ini kita kemudian menghadapi perundingan berikutnya yaitu perundingan Renfield pada Januari 1948 melalui jasa baik Amerika Serikat yang menyediakan kapal perangnya di Pelabuhan Tanjung Priuk untuk menjaga tempat berunding sama seperti Linggarjati perundingan Renfield juga akhirnya diingkari oleh Belanda Belanda tidak sabar ternyata Republik Indonesia yang hanya tinggal sedang kelor wilayahnya itu hanya tinggal bagian Jawa Tengah dan Jogjak Kok masih bertahan hidup karena itu dalam agresi militer Belanda kedua Belanda mencoba langsung menyerang hidup kota Jogjakarta dan menangkapi para pemimpin Republik Soekarno Muhammad Hatta bekas Perdana Menteri Sultan Saharir dan menteri-menteri yang lainnya ditangkapi dengan satu harapan kalau pemimpinnya ditangkapi maka masyarakat Indonesia juga akan menyerang ternyata estimasi ini juga nampaknya tidak berjalan seperti yang diharapkan karena pemimpin militer khususnya Angkatan Darat yaitu Jenderal Sudirman tidak berhasil ditangkap bahkan akhirnya langsung memimpin gerilya ini satu bukti juga bahwa usaha Belanda untuk melakukan agresi kepada Republik itu tidak sepenuhnya berhasil dan disini pula mungkin bisa diakui peranan militer mulai mengambil tempat yaitu ketika pemimpin-pemimpin sipil Republik menyerah kepada Belanda maka pemimpin militer melalui gerilya melalui usaha untuk mempertahankan kemerdekaan merupakan wujud nyata General Sudirman sendiri pernah menyatakan dan pernyataan sangat terkenal dia bilang pemimpin boleh berganti setiap hari tapi TNI hanya taat dan setia kepada eksistensi negara dan rakyat Indonesia jadi dalam konteks ini saya pikir inilah sikal bakal kesimpulannya pihak tentara Indonesia mengembangkan fungsinya tidak hanya dalam bidang pertahanan tapi juga pengalaman pada masa revolusi khususnya agresi militer Belanda kedua ini telah menjadikan tentara nasional Indonesia khususnya dari angkatan darat mengembangkan apa yang sekarang dikenal dengan operasi teritorial bahwa berdasarkan pengalaman revolusi tentara Indonesia harus juga melibatkan diri dalam masalah-masalah politik sosial ekonomi karena para pemimpinnya sudah menyerah kepada pihak sehingga menjadi kewajiban tentara untuk mempertahankannya bahkan untuk membangun satu pemerintahan bayangan kalau pemerintahan sipil menjadi kolet karena diserang oleh muslim dalam konteks ini sampai sekarang kita mengenal hirarki sistem pemerintahan militer di Indonesia dari pusat sampai ke desa-desa ini adalah produk daripada revolusi kita mengenal markas besar TNI di daerah ada Kodam pemanu daerah militer di keupatan ada Kodim di kesamatan ada Koramil dan di desa ada Babinsa inilah satu proses dan pengalaman pada masa revolusi sebagai akibat para pemimpin sipilnya ditangkapi oleh pihak musuh dalam agresi militer Belanda TNI tentu berproses tidak langsung menjadi badan-badan seperti Kodam Kodim Koramil dan Babinsa itu adalah produk pasca kemerdekaan tapi dasar-dasar untuk memberi peluang kepada militer terjun dalam bidang-bidang non-pertahanan itu adalah satu pengalaman pada masa revolusi dengan demikian setelah agresi militer Belanda kedua mulai nampak ada kombinasi antara diplomasi di satu sisi dan tentu tekanan-tekanan melalui Perang Gerilya di sisi lain dan kita akan nampak akibat dari Perang-Perang Gerilya ini juga yang menjadikan Belanda tidak berhasil sepenuhnya menguasai Indonesia termasuk Jawa Belanda hanya menguasai kota-kota besar saja di Indonesia termasuk di Jawa sementara desa-desa daerah pedalaman daerah di luar kota sepenuhnya ada dalam pemerintahan Republik yang diorhanisir oleh tentara sehingga tentara bisa leluasa melakukan serangan ke kota dan puncak serangan itu yang nanti akan menjadi simbol bahwa PMI masih ada semangat mempertahankan kemerdekaan ada itu dalam satu peristiwa yang disebut dengan serangan umum 1 Maret 1949 dimana ibu kota Yogyakarta walaupun dalam waktu 6 jam dari jam 6 pagi sampai jam 12 yang diserang oleh TNI dan diduduki selama 6 jam sehingga mengejutkan pihak militer Belanda dan mengejutkan juga pengamat pengamat dari masyarakat internasional termasuk utusan dari PBB bahwa walaupun pemimpin Republik itu sudah ditangkap ditahan dibuang ke perapat dibuang ke bangka tapi masih ada perlawanan dari masyarakat Indonesia bahkan mampu menduduki ibu kota Jogjak dalam konteks ini tentara Belanda kemudian pemerintah Belanda kemudian mengajukan usaha perundingan berikutnya apa yang sebut dengan perundingan RUM dan Van Ruyen yaitu satu perundingan yang isinya agar pemerintah Republik terutama para pemimpinnya harus dikembalikan ke Yogyakarta dan setelah itu harus mulai diakhiri konflik Indonesia dan Belanda ini dengan mengadakan satu roundtable conference konferensi Najabundar di Den Haag Belanda yang dilakonakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember sehingga pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia jadi apa yang boleh kita simpulkan dari periode revolusi kemerdekaan Indonesia itu jelas fakta-fakta sejarah menunjukkan sebagaimana ditunjukkan pada masa-masa awal revolusi bahwa jalan diplomasi jalan perundingan adalah sarana efektif untuk meyakinkan dunia internasional tidak hanya tentang citra demokrasi pada negara bangsa Indonesia tapi juga cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan cara-cara yang damai cara-cara yang diplomatik cara-cara yang berunding dengan demikian kita melihat satu fakta yang terbantahkan bahwa diplomasi sangat memegang peranan penting pada masa revolusi Indonesia walaupun setelah agresi militer Belanda kedua diselang selingi sebagai satu tekanan sebagai satu tekanan pentingnya peran gerilnya itulah fase revolusi Indonesia sebelum tentu kita nanti akan melihat apa yang terjadi berikutnya setelah kita berhasil memenangkan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan melalui jalan diplomati yang selang kelilingi dengan perang gerilnya dan kita akan memasuki nanti pada zaman demokrasi liberal saya saya kira sebagai pengantar itu tentang zaman revolusi Indonesia sekarang saya ingin memberikan gambaran tentang sumber rujukan yang seharusnya mahasiswa baca dan aturan perkuliahan jadi mahasiswa sejarah harus mampu mengenal mengidentifikasi dan membaca buku-buku sumber standar jadi kalau Anda tidak mampu mengenali buku-buku standar dan wawasan kesejarah hanya belum sesuai dengan buku-buku standar maka Anda wawasan kesejarah tidak ada bedanya dengan mahasiswa dari seluruh lain jadi saya merekomendasikan Anda harus membaca bukunya George Merton Cahin untuk memahami revolusi Indonesia Missionalism and Revolution in Indonesia sudah ke dalam bahasa Indonesia dipergain oleh komunitas Bambu saya pikir boleh baca juga bukunya Anton Nerin National Indonesian National Revolution revolusi nasional Indonesia dan baca juga bukunya Ben Anderson revolusi pemuda dan boleh juga baca buku saya revolusi Indonesia dalam news and use sebuah antologi sejarah yang kedua kalau kita ingin memahami sejarah Indonesia pada masa demokrasi liberal sebaiknya tentu kita membaca buku standar Herbert Faith The Decline of Constitutional Demokrasi in Indonesia saya pikir buku ini masih belum diperjemahkan dalam bahasa Indonesia tapi ini buku standar yang kedua Anda harus membaca bukunya Hampton mengenai zaman demokrasi liberal sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 80-an atau 90-an boleh dicari di rumah juga bukunya Beckhampton tentang zaman demokrasi liberal tentu boleh juga membaca bukunya Riklet walaupun secara umum sejarah Indonesia modern untuk bisa memahami tentang zaman demokrasi liberal mentara buku-buku tentang demokrasi terpimpin Anda harus membaca bukunya Daniel S. Klet tentang guided democracy transition to guided democracy dan juga bukunya Upsun Dauzan untuk bisa memahami peranan militer Indonesia sejak masa revolusi sampai tahun 67 termasuk pada masa demokrasi terpimpin tadi yang seperti saya katakan militer Indonesia sangat berbeda dengan militer negara-negara lain karena pengalaman revolusi revolusi Indonesia berbeda dengan revolusi negara lain sehingga militer Indonesia khususnya tentara nasional Indonesia angkatan darat tidak hanya memiliki concern dalam bidang pertahanan tapi juga melibatkan diri dalam masalah-masalah politik sosial ekonomi dan sebagainya dan Anda harus membaca bukunya Sunda Hussein yang merupakan disertasi dari perguruan tinggi di Australia dan boleh juga membaca bukunya Harold Kroft tentang militer dan politik di Indonesia untuk memahami seperti apa kekuatan kekuatan militer Indonesia baik pada masa revolusi baik pada zaman demokrasi liberal maupun zaman demokrasi tertinggi untuk sumber jurnal ilmiah Anda boleh melayarinya dalam website yang kami miliki www.indamask.com dimana disitu banyak jurnal tentang sejarah ada tawari ada susur galur ada historia ada sosio hormonika banyak artikel-artikel yang berkenaan dengan sejarah baik pada masa revolusi zaman demokrasi liberal maupun zaman demokrasi berbincin perkulian ini menuntut mahasiswa untuk hadir sebanyak 80% jadi kalau kurang berarti ada masalah 80% itu dari 16 kali pertemuan itu maksimal 3 kali Anda boleh tidak hadir jadi kalau lebih dari 3 kali Anda tidak hadir karena itu akan berimblikasi pada pemilihan mata kuliah ini mahasiswa juga harus mengikuti ITS ujian tengah semester ujian akhir semester dan tugas individu makalah yang harus dikumpulkan pada akhir semester karena itu dari sekarang PJ kelasnya boleh mengumpulkan mengkoordinir dan masiswa silahkan memikirkan makalah individu apa yang akan Anda tulis yang akan Anda presentasikan yang ada kaitannya dengan materi di sekitar zaman revolusi Indonesia atau zaman demokrasi liberal atau zaman demokrasi terpimpin silahkan pilih topik yang menurut Anda menarik untuk dijadikan makalah lengkap Anda dan bahan presentasi Anda yang makalah lengkapnya nanti boleh dikumpulkan pada akhir semester jadi inilah satu-satunya tugas dari saya agar mahasiswa bisa membuat makalah lengkap tentang satu peristiwa baik boleh Anda pilih pada zaman revolusi zaman demokrasi liberal atau zaman demokrasi terpimpin dan terakhir saya akan memberikan perkuliahan seperti biasa menjadi ciri khas saya dalam empat bahasa dan saya dalam empat pertemuan saja sebab sisa pertemuannya akan diisi oleh presentasi mahasiswa sesuai dengan topik atau judul yang dipilih sebagai bahan makalah lengkap nanti saya akan memberikan kuliah dengan bahasa yang berbeda pertemuan pertama sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia pertemuan kedua yang akan datang saya akan menggunakan bahasa Inggris pertemuan ketiga saya akan menggunakan bahasa Melayu dan pertemuan keempat saya akan menggunakan bahasa Sunda karena UPI itu adanya di Bandung dan Anda jauh-jauh dari luar Bandung ingin kuliah di UPI maka harus bisa memahami Bandung sebagai pusat kebudayaan Sunda jadi harus paham bahasa Sunda bahasa Bunda saya sendiri bukan bahasa Sunda saya orang Subang Utara bahasa sehari-hari saya bahasa Jawa Sirebon Jawa Jindramayu atau Jawa Ngapak orang Ngapak orang Kepenak tapi karena saya lama kuliah di Bandung seperti Anda juga maka saya paham juga dan bisa juga berbicara dalam bahasa Sunda saya pikir itu kuliah pengantar saya pada hari ini masih ada waktu 4-5 menit barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari perwakilan dari mahasiswa dan perwakilan dari mahasiswi ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan silahkan perwakilan dari mahasiswa atau mahasiswi Pak mohon izin buat berbicara mengenai jadwal boleh Pak silahkan jadi buat jadwal mata kuliah ini siapa yang ramdan Pak ramdan oke silahkan ya jadi untuk jadwal mata kuliah di Indonesia masa awal kemerdekaan ini kebetulan di jadwal sekarang itu bentrok dengan mata kuliah dasar-dasar museologi jamnya juga sama dari setengah empat sehingga ini juga jadi dua device gitu nah dari kami sendiri ada permohonan untuk merubah jadwal mata kuliah ini Pak untuk penawarannya mungkin yang yang terkama dirubah harinya tetap hari Senin pukul puluh pagi atau kalau Bapak ada agenda mungkin bisa di hari Rabu dari jam satu ke bawah satu ke sorenya gitu oke terima kasih nanti kita sharing di whatsapp ya lebih sesuainya mana tapi terima kasih infonya kalau ini bentrok dengan yang lain mungkin boleh kita tukar pada hari lain atau seperti yang Anda usulkan tapi nanti saya lihat juga jadwal saya supaya bisa sesuai dengan harapan Anda semua oke terima kasih Ramda siap wanita masiswi ada yang ingin ditanyakan atau di komentari atau ingin ditanyai tidak ada oke kalau tidak ada kita hampir mulai tadi 15.30 sekarang sudah malam 16.30 hampir satu jam ya memang kuliah daring itu cukup 30-40 menit ya sudah mesti lama-lama karena walaupun bagaimanapun sistem SKS ini menuntut tidak hanya dosen terus-menerus memberikan kuliah tapi mahasiswa sendiri harus kerja mandiri sekarang apa kisah waktu yang ada dan harus Anda manfaatkan tadi membaca referensi-referensi yang saya anjurkan supaya mendapat pemahaman yang komprehensif dan yang kedua saya pikir Anda sekarang kita akan beralih perpulian kita ke watch out group dimana Anda punya kewajiban untuk memberikan komentar singkat terhadap apa-apa yang telah saya nyatakan saya kuliahkan pada hari ini komentar singkatnya jangan lupa mengulitkan nama lengkap nomor ini mahasiswa dan silahkan apa komentar dan komentar singkatnya dan komentar singkat mahasiswa dalam whatsapp group adalah bukti kukuh bahwa Anda hadir dalam perkuliahan baik fisik maupun mental dan tentu memperhatikan apa yang dosen sampaikan jadi kehadiran mahasiswa dalam kuliah dari ini tidak hanya seperti yang dinyatakan oleh PJ kelas untuk mengisi persensi tapi juga dibuktikan dengan komentar singkat Anda dalam whatsapp group dan saya tunggu sampai pukul berapa tiga 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 puluh atau delapan belas cek lagi coba ya jadi komentar singkatnya dalam jangan melebihi waktu kuliah kita dan silahkan dihantar ke whatsapp dan saya akan melihat komentar komentar Anda mana yang komentarnya nyambung mana yang tidak nyambung mana yang komentarnya berdasarkan pendapat sendiri atau merujuk pada sumber yang Anda baca itu akan kelihatan mana juga yang komentarnya copy paste hanya meng-copy pendapat teman Anda sebelumnya itu akan kelihatan itu saja terima kasih terima kasih juga Ramdan sudah memberikan informasi nanti kita tentukan perkulian kita pada hari apa berikutnya pada perkulian kedua kita akhiri perkulian perdana kita pada hari ini dengan bersama-sama melakukan alhamdulillah Alhamdulillah saya tunggu komentar-komentar singkatnya dalam WhatsApp group dan mohon PJ Klas mengirim pada saya tentang persensi mahasiswa yang hadir dalam Zoom Meeting nanti akan di akurkan dengan komentar-komentar yang singkat dalam WhatsApp group terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh boleh kita bertukar ke WhatsApp group ditunggu sampai pukul berapa itu 3 SK 17 berapa ya pokoknya jangan lewat dari waktu 3 SK kita